Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial atif channel seputar tutorial komputer Android dan seputar youtuber buat para pembeli di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer yaitu tentang PDF teman-teman ya cara bagaimana sih memasukkan tanda tangan atau stempel ke dalam file PDF PDF tanpa kita harus ekstrak atau kita convert terlebih dahulu ke Microsoft Word ya teman-teman ya oke caranya gimana pertama kita tampilkan terlebih dahulu kita buka dulu file PDFnya Oke disini saya sudah ada file PDF ya kita tampilkan dulu temen-temen nah ini contoh ya contoh surat izin orangtua untuk anak yang tidak masuk sekolah ya temen-temen ya Oke untuk memasukkan tanda tanya atau stempelnya ini kalian sesuaikan aja dengan file kalian ya dengan data kalinya ini kan sekedar contoh ya temen-temen ya Oke kita disini disini saya menggunakan aplikasi penampil PDF PDF exchange editor atau kita juga bisa menggunakan nitro Pro temen-temen ya tapi untuk nitro Pro agak berbeda ya caranya berbeda nah untuk file yang butuh aplikasi PDF exchange editor ini kalian bisa cek di deskripsi ya temen-temen itu sudah anti saya taruh foto namanya linknya biar kalian bisa download aplikasinya Oke disini kita langsung aja caranya kita klik tanda tambah di sini teman-teman kemudian kita pilih tambahkan gambar nah kita pilih yang seret persegi panjang gambar ya kemudian indikkan tanda tambah kayak gini ya Nah ini kita taruh di bagian sini kemudian kita cari file the stempel atau tanda tangan ya misalkan saya contoh masukkan tanda tangan terlebih dahulu ini kan ada nih Nah ini sudah tampil Oke kemudian kita klik terapkan aja ini kan masih ada detas temen-temen ya kemudian ini kita pilih yang tangan ini nah ini kita geser dia tegeser Oke kita sesuaikan aja ukurannya ya kita kecilin kita sesuaiin yang penting pas dan cocok ditaruh di tempat tanda tangan ini Oke nah sudah ya ini udah jadi ya kemudian kalau kita pengen nambahin buat stempelnya kita klik lagi tanda tambah sini kemudian tambah gambar lagi teman-teman Nah ini kita pilih seret persegi panjang Nah kita taruh lagi di sini dan cari stempel file stempelnya yang berbentuk PNG ini ya Nah ini saya sudah siapkan kita buka stempel ini sekedar contoh ya teman-teman ya kalian sesuaikan aja ya nanti ya kemudian kita klik terapkan nah ini langsung kita pilih tangan lagi ini gambar tangan ini kemudian kita geser kayak begini Oke kita kecilkan lagi kayak gini temen-temen tangki jantung tuh ya kan di ujungnya ini ya pakai gini Oke tuh jadi teman-teman terlihat seperti asli teman-teman ya kayak ada bis tempel dan juga kayak abis tanda tangan kayak asli kayak gitu temen-teman ya ya kemudian kalau sudah itu jangan lupa kita save secara nge-save ini kan ada gambar kayak kartu kita klik CTRL huruf S atau kita klik aja ini ya gambarnya Nah kalau udah itu kita tutup ya kita coba tutup dulu kita buka tadi file-nya kita taruh di bagian sini ya Nah ini ya terbuka lagi hasilnya Apakah dia berubah tuh ya enggak ya enggak berubah nah ini sudah jadi ya kemudian dicoba kita convert ke file Word ya Microsoft Word ya ini kalau kita convert dia apakah akan ikut telekonversikan pilih ke MS Word klik Oke ya ini kegunaannya ini juga bisa kayak gitu temen-temen ya pada exchange editor bisa convert juga kita klik simpan ini coba kita pilih yang kayak gini ya kita buat dua nah kayak gitu ya Oke kita cari yang ini dia langsung menampilkan temen-temen ya sekarang kita ke bawah nah dia stempelnya langsung ikut temen-temen ya Nah jadi seperti itu temen-temen ya jadi bisa kita convert atau enggak kita convert juga dia sudah bisa kita edit dan kita masukkan stempel ke dalam file PDF ya Oke jadi seperti itu teman-teman tutorial dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk di like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di share beda ini agar lebih bermanfaat lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati